saat di jaman telah berubah dimana teknologi telah mendominasi keseharian hidup kita kini ini robot AI pun telah diciptakan yang mana robot ini memiliki kecerdasan yang luar biasa yang dikembangkan oleh Sephardt Robotik dengan sang pencipta file Sephardt namun saking cerdasnya robot tersebut sampai-sampai dia membangkang dari kodratnya sebagai robot kini robot ini telah membentuk sebuah kelompok terorisme dan mulai menyerang warga sipil hingga banyaknya korban dan berjatuhan dia diberi nama Harlan dirinya kini melarikan diri keluar bumi bersama antek-anteknya setelah dia kalah dari banyaknya pertempuran namun dirinya juga mendeklarasikan bahwa dia akan kembali ke bumi untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai 20 tahun berlalu saat keadaan bumi mulai baik-baik saja namun tidak dengan isi dompet saya terlihat sebuah tim regu dari ICN yang tengah mengepung suatu tempat yang diduga adanya salah satu teroris AI atau anak buah dari Harlan dipastikan keberadaannya itu adalah kaskak salah satu teroris yang mereka kejar lalu mereka pun mulai merangsak masuk ke dalam dimana saat mereka akan mendobrak pintu dan ya serangan itu pun terjadi dimana kaskak cukup kuat sebagai robot yang mana dia juga menghabisi beberapa pasukan ICN dengan mudahnya namun saat kaskak akan menghadapi beberapa pasukan di bawah kaskak tak berhasil dilumpuhkan dengan sebuah alat canggih yang membuatnya kejang-kejang tak berdaya saat pagi tiba kita akan diperkenalkan dengan seorang perempuan yang bernama Atlas dimana Atlas adalah anak dari sang pencipta Harlan yang tentunya dia juga cukup banyak mengetahui tentang Harlan mendapatkan kabar tertangkapnya kaskak melalui berita di televisi Atlas cukup dibuat terkejut dimana kini Atlas bergegas mempersiapkan dirinya untuk menuju kantor KBI yang mana saat dirinya keluar dari pintu terlihat seorang perwira yang menjemputnya untuk menuju kantor KBI perwira itu diutus oleh sang komandan yang mana sang komandan mempercayai Atlas untuk mencari info keberadaan Harlan melalui kaskak namun justru sang kolonel meragukan kualitas Atlas dimana dari beberapa catatan hasil tes terakhir Atlas dirinya mendapatkan hasil yang kurang baik namun sang komandan yang begitu yakin dan percaya kini dirinya membawa Atlas ke tempat dimana sang robot kaskak berada lalu Atlas mulai masuk dan mulai membuka kotak otak yang berisikan kepala kaskak Atlas mulai berbicara dan memberikan sentuhan tegangan listrik melalui biji catur yang ia bawa terlihat Atlas mulai meretas otak dari kaskak untuk mendapatkan informasi keberadaan Harlan yang mana dia juga mengalihkan pikiran kaskak melalui pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti apa warna rambutku ya pertanyaan bodoh itu pun mampu membuat kaskak terkecoh dimana Atlas berhasil mendapatkan titik koordinat keberadaan Harlan saat ini kaskak yang tak terima sistemnya di retas dia mengeluarkan senjata yang tersembunyi dibalik cungurnya yang senjata tersebut hampir saja membunuh Atlas jika tempat introgasi tersebut tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih namun karena kaskak yang terlalu banyak bicara bahkan menyinggung tentang sang ibu yang telah lama tiada kaskak berakhir tewas dengan hanya menempelkan magnet dari biji catur yang membuatnya amburadul mata ocot dan oli yang berceceran setelah mendapatkan lokasi dimana Harlan berada Harlan kini menepati sebuah planet yang pastinya planet tersebut tak berpenghuni namun sang komandan mengatakan bahwa misi mereka kini telah berubah yaitu menangkap Harlan secara hidup-hidup demi mendapatkan CPU yang tertanam pada otak Harlan jelas Atlas cukup terkejut dengan misi ini yang seperti kita tahu bahwa Harlan bukanlah robot AI kaleng-kaleng yang hanya bisa mengatakan Oke Google namun Harlan adalah robot AI yang cerdas dimana itu terbukti tak kalah Harlan mampu membuat sebuah kelompok robot yang menjadi teroris namun sang kolonel yang bernama Bang sangat yakin bahwa dia mampu menangkap Harlan secara hidup-hidup dimana keyakinan itu diperkuat saat Bang menunjukkan sebuah robot tempur arsi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih bahkan robot tersebut juga mengetahui apa kesukaan dari Atlas percakapan mereka ternyata mampu diketahui oleh sang robot dikarenakan sang robot itu telah disinkronkan dengan otak sang kolonel melalui koneksi neural yang diciptakan oleh sang mother yaitu ibu dari Atlas ya mirip-mirip sistem dari kajida di film Blue Beatles kemarin lah dia singkron dengan pikiran satu sama lainnya jadi ibaratnya dua otak satu pikiran jadi kesimpulannya begitulah namun Atlas berpendapat lain dirinya sangat cemas dengan sistem neural yang ditanam di robot arsi karena itu sangat berkemungkinan untuk diretas oleh Harlan yang seperti nanti kita tahu bahwa Harlan bukanlah robot kaleng-kaleng diyakinkan oleh sang kolonel bahwa ini sangat aman bagi dirinya dan pasukannya yang dari kecemasan itu Atlas meminta kepada sang komandan agar dia dikutsertakan untuk ekspedisi tersebut diizinkan oleh sang komandan kini mereka telah berangkat menuju planet yang ditempati Harlan dimana misi ini dipimpin langsung oleh sang kolonel dengan menggunakan pesawat induk yang bernama Deep dan membawa hulu ledak yang dijamin ledakannya begitu dasyat saat perjalanan mereka semakin mendekati planet yang ditempati Harlan Atlas mengunjungi ruangan yang terdapat robot-robot canggih arsi terparkir dimana sang kolonel mempersiapkan diri dan tim untuk melakukan pendaratan dan melakukan ekspedisi pencarian terlihat sang kolonel mulai masuk ke dalam robot arsi namun tiba-tiba sebuah serangan muncul dan merusak pesawat yang mereka tumpangi terlihat pesawat ini akan jatuh dimana Atlas yang dalam keadaan darurat pun dimasukkan ke dalam robot arsi oleh sang kolonel hingga akhirnya keadaan memaksa mereka harus keluar dari pesawat demi menjaga keselamatan mereka namun ternyata serangan itu tak sampai disini terlihat serangan semakin membagong buta tak kalah mereka yang terombang ambing di udara harus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari robot-robot Made in Harlan namun Atlas tidak bisa mengendalikan robot arsi miliknya dimana dirinya hampir tewas saat dia akan bertabrakan dengan pesawat induk Deep namun beruntungnya dia saat salah satu prajurit dengan sigap menyelamatkannya diminta untuk segera menyingkronkan dengan robot miliknya oleh sang kolonel agar dia bisa melakukan pendaratan dengan stabil Atlas entah kenapa dirinya tak mau mendengarkan dan perkataan sang kolonel dan pada akhirnya prajurit yang menyelamatkannya harus tewas dan Atlas pun terjatuh di planet tersebut berhasil selamat dan terlihat masih empesan Atlas mencoba menghubungi para ranger atau sang kolonel di mana tak ada respon satupun dari mereka yang kemungkinan hanya dia yang tersisa hidup saat ini lalu dia pun mencoba mengaktifkan sistem pada robot tersebut lalu muncullah sebuah sistem yang bernama smith di mana dia meminta Atlas untuk melakukan sinkronisasi antara mereka berdua demi kemudahan sang sistem untuk membaca tentang pikiran Atlas namun Atlas menolak itu di mana dia meminta smith menunjukkan lokasi kapsul evakuasi dan sistem itu pun menunjukkan titik keberadaan kapsul tersebut yang berjarak 9 km dari tempat mereka terjatuh saat ini menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki dami menjaga kekeselamatan Atlas smith menunjukkan koleksi persenjataan yang terpasang pada robot tersebut yang mana robot itu sangat canggih sampai-sampai ditanami bom ion tunggal jika sewaktu-waktu sangat diperlukan untuk menghancurkan musuh yang menyerang mereka singkat waktu Atlas kini tiba di sebuah tempat yang sangat mirip sekali dengan bumi dirinya menemukan sebuah robot arsi dari titik pendaratan para ranger namun naas Atlas harus menemukan mereka dalam keadaan tewas tanpa tersisa dan hal itu membuatnya sedih sekaligus kesal dimana dia sudah memperingatkan bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya demi menghormati para ranger atlas mengumpulkan doktek para ranger yang telah gugur namun tiba-tiba smith mendeteksi adanya aktivitas gerakan yang mana atlas dibuat terkejut saat melihat itu adalah robot casca yang seperti kita ketahui bahwa casca telah diamusnakan saat berada di bumi bahkan tak hanya casca smith juga memperingatkan bahwa ada beberapa pasukan di sekitar mereka dan tentu itu membuat atlas panik dikarenakan atlas hanya seorang analis yang tak mungkin dia mampu melawan para pasukan oke Google mencoba melarikan diri atlas harus terjatuh dan itu diketahui oleh casca hingga akhirnya dia pun di brondol tembakan oleh casca dan para pasukannya serangan itu pun tak berhenti dimana atlas meminta smith untuk membalas serangan mereka namun di tengah-tengah serangan itu atlas harus terperangkap di dalam sebuah badai atmosfer terlempar dari badai tersebut atlas kembali mendapatkan serangan bertubi-tubi yang mana atlas atlas meminta smith untuk mengeluarkan bom ion meski smith mengatakan itu tidak disarankan namun atlas tetap meminta smith untuk segera mengeluarkan bom itu dan ya berhasil menghancurkan para pasukan ai namun tidak dengan casca yang masih saja hidup dan cengar-cengir dan ketika casca akan menembak atlas tiba-tiba terjadi longsor yang diakibatkan dari penggunaan bom ion atlas yang terjatuh pun harus menerima bahwa cokornya mengalami patah tulang namun hebatnya robot tersebut adalah robot itu mampu melakukan operasi penyembuhan tanpa harus dibawa ke cimande setelah melakukan operasi pada kaki atlas smith meminta atlas agar segera melakukan sinkronisasi dengannya dimana itu dilakukan demi menjaga presentasi peluang hidup dari atlas dengan sangat terpaksa atlas akhirnya melakukan sinkronisasi dengan smith dimana saat sinkronisasi tengah dilakukan beberapa fitur canggih yang dimiliki smith pun muncul dan itu langsung dirasakan melalui pikiran atlas setelah memperhitungkan jarak dari mereka terjerumus yaitu sekitar 152 meter menuju dasar permukaan atlas memutuskan untuk menggunakan tenaga pendorong agar mereka bisa keluar dari lubang tersebut berhasil sampai di dasar permukaan terlihat robot oke google yang tak lain yaitu casca dia masih saja tetap hidup dimana dirinya berhasil melacak keberadaan atlas yang menggunakan tenaga pendorong saat atlas tengah berjalan di tengah-tengah tebing yang curam smith kembali mendeteksi keberadaan robot AI yang tak lain ialah casca atlas tanpa berpikir panjang dimana dirinya langsung membombardir tebing tersebut untuk mengubur sang robot AI yaitu casca memeriksa keadaannya untuk memastikan apakah casca masih tetap hidup dan ternyata untuk kali ini casca tersisa hanya potongan kepalanya dan untuk yang kedua kalinya atlas berhasil menghancurkan kepala casca dan membuatnya ambur adul dari pecahan kepala casca itulah atlas menemukan pemancar jarak dekat yang artinya harlan berada di sekitar sana yang mana smith melacak keberadaannya smith meminta untuk menjauh dari harlan dimana smith meminta atlas untuk tetap menuju kapsul evakuasi smith juga mengatakan itu sangat berbahaya baginya mengingat sinkronisasi yang atlas lakukan tidak mencapai 100% karena itu disebabkan ada satu hal dari atlas atau tepatnya atlas tak mengeluarkan seluruh pikirannya saat melakukan sinkronisasi namun atlas tetap kekeh ingin pergi ke tempat tersebut demi mengetahui tentang keberadaan harlan dimana dia mencoba keluar dari robot smith dengan menggunakan masker oksigen namun tanpa disangka smith mampu menahan gerakan tangan atlas melalui koneksi neural yang sudah terhubung kepikirannya dan saat itulah smith yang masuk lebih dalam dipikiran atlas kita akan diperlihatkan sekilas memori dimana halan mengendalikan pikiran sang ibu saat dirinya masih kecil namun yang dirasakan smith atlas bukanlah merasakan kesedihan melainkan dirinya merasakan rasa bersalah yang begitu besar lalu atlas mengatakan jika kita tidak menandai titik koordinat dari harlan maka semua ranger yang gugur mereka hanya mati dengan sia-sia atlas juga mengatakan maka perjuangannya menganalisi harlan selama bertahun-tahun menjadi terbuang percuma maka dari itu jalankan dengan algoritmamu dan ikuti perintahku dari situlah smith setuju untuk menuju tempat harlan berada dimana tempat itu memang tak jauh dari lokasi mereka saat ini tiba dimana lokasi harlan berada atlas dibuat terkejut takala harlan mampu membangun sebuah markas yang begitu besar dan sangat mirip sekali dengan sebuah kota smith lalu menanam alat suar atau alat penanda lokasi yang mana alat itu untuk memudahkan tim izien untuk mencari dan menyerang tempat keberadaan harlan namun atlas kembali dibuat terkejut ketika dirinya melihat kapal dip atau pesawat induk yang membawa mereka ke planet ini dan hal itu membuat rasa penasaran atlas untuk mencari tahu apa yang sedang dikerjakan harlan mendekat demi mengetahui apa yang mereka lakukan faktanya mereka juga memiliki hulu ledak yang akan dimasukkan ke pesawat tersebut namun di tengah-tengah itu tiba-tiba smith mengalami sing-siremen pada sistemnya dan para pasukan harlan pun berdatangan yang mulai menyerang mereka namun saat atlas akan pergi dari tempat tersebut smith mengalami peretasan pada sistemnya dan Hai ya si robot Oke Google muncul kembali yang ketiga kalinya dan kini dia berhasil menangkap atlas sedangkan di bumi sendiri sang komandan mendapatkan pesan dari atlas dimana sang komandan cukup terkejut bahwa dia mendapatkan kabar dari para ranger nya yang telah habis tak tersisa bahkan dia juga mengatakan seharusnya pesawat dip akan segera mati dalam waktu 30 menit jelas sangat mengherankan dengan kondisi ini yang mana pesawat dip yang membawa hulu ledak dengan ledakan yang sangat dasyat bisa menghancurkan separuh bumi termasuk Jawa Barat dan sekitarnya anda jika pesawat dip dan hulu ledak itu jatuh ke tangan harlan maka sudah dipastikan ini akan sangat mengancam bagi warga bumi banyakin istighfar ya guys takutnya bener itu hulu ledak jatuh di pulau Jawa kan repot kita nanti dengan kondisi ini sang komandan meminta para pasukannya untuk bersiaga andai jika hal-hal yang tidak diinginkan ini segera terjadi sedangkan atlas yang berhasil ditangkap oleh Harlan kita akan mengetahui alasan dibalik peperangan ini terjadi dimana Harlan ingin memusnahkan mayoritas manusia yang menurutnya sudah banyak melakukan kerusakan terhadap bumi dimana dia akan kembali menciptakan tatanan dunia baru dengan manusia-manusia yang tersisa dan melahirkan generasi baru dimana mereka akan dipandu oleh rekan baru mereka yaitu Sunda Empire eh maksudnya robot AI tentu pemikiran cerdas itu tidak bisa diterima dengan akal sehat karena tentunya menciptakan populasi baru dengan memusnahkan sebagian umat manusia tentu akan banyak menelan korban dari orang-orang tak berdosa seperti saya namun yang lebih mengejutkannya lagi bahwa ini semua sudah disetting oleh Harlan tak kalah kedatangan atlas memang sudah sangat dinantikan oleh Harlan ya artinya Harlan yang sudah mengetahui jalan pikiran atlas bahwa ini adalah rekayasa Harlan dimana dia mengundang mereka untuk datang ke sini melalui robot casca yang pertama mereka tangkap itu adalah robot yang Harlan kirim untuk memberikan titik lokasi Harlan dimana sebetulnya Harlan mengincar pesawat dip dan hulu ledak yang mereka bawa itu dikarenakan Harlan cukup kesulitan untuk menembus sistem keamanan yang dibangun oleh atlas namun sistem itu bisa dihancurkan melalui pesawat dip yang berisikan hulu ledak dengan menggunakan kode yang tepat yah kode itu berada pada lensa mata atlas dan satu lagi ada pada lensa mata sang mayor kini Harlan pun mencoba mengambil kode tersisa dimana Harlan telah mendapatkan semuanya Harlan segera pergi untuk mengaktifkan hulu ledak tersebut dan mengirimkannya ke bumi melalui jasa ekspedisi lion parcel kini atlas pun diambang kematian dengan rasa tidak bersalah yang sangat besar namun sang kolonel yang ternyata masih hidup dia mengatakan rasa penyesalannya karena dia tak mendengarkan perkataan atlas atlas juga mengatakan dia menyesal karena tidak mendengarkan perkataan smith dan dari situlah atlas mengatakan bahwa smith telah di retas dan kini dia telah mati namun sang mayor mengatakan bahwa smith atau robot arsi tidak akan mati sebelum reaktor mereka kosong atau dihancurkan dan dari sinilah sang mayor memberikan alat koneksinya kepada atlas dan atlas pun mencoba memanggil smith lalu smith there's no need to swear ya smith pun berhasil menjawab yang kini robot itu aktif kembali namun masih ada satu kendala yang itu dikarenakan smith dan atlas belum sepenuhnya sinkron dimana hal tersebut menjadi kendala untuk membangunkan robot arsi tersebut melalui banyaknya perdebatan atlas akhirnya membiarkan smith melakukan penjelajahan terhadap pikirannya demi sinkronisasi mencapai 100% dari sinilah kita melihat awal mula bencana ini tercipta dimana itu dikarenakan atlas yang cemburu dengan harlan yang mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu sebetulnya harlan adalah teman dan orang yang mengajarinya bermain catur dikala dia kecil namun kecemburuan besar terhadapnya membawanya kepada malapetaka besar yang kini menimpa dia dan umat manusia dan pada suatu ketika atlas memohon kepada harlan agar koneksi dua arah itu terhubung kepadanya lalu harlan meminta atlas untuk menggunakan konektor milik sang ibu tentu hal itu harus dilakukan untuk melakukan sinkronisasi dirinya dengan atlas dan saat atlas kecil menggunakan konektor tersebut harlan secara langsung melihat semua tentang pikiran dari atlas yang mana harlan melihat indah dan buruknya bumi namun sesuatu yang mengejutkannya adalah harlan mampu memprogram ulang sistem neural yang membuatnya mampu mengendalikan sang ibu artinya harlan kini adalah robot dengan sistem tunggal bahkan dialah yang mengendalikan sistem dua arah dengan sang ibu dan dari penglihatan tentang keburukan dari umat manusia yang membuang runtah sembarangan pengerusakan lingkungan dan harlan kini akan menghabisi separuh manusia dimana saat harlan mengendalikan sang ibu untuk melakukan bunuh diri sang ibu memerintahkan atlas untuk berlari keluar dari lab tersebut lalu yah dari sinilah atlas selalu merasa bersalah dimana ingatan ini juga yang menghambat smith untuk melakukan sinkronisasi setelah dibujuk smith dan diyakinkan bahwa dia adalah robot terbaik yang patuh terhadap tuannya atlas akhirnya mengizinkan smith untuk melakukan sinkronisasi sepenuhnya terhadap dirinya smith pun kini berhasil bangun dan melepaskan atlas dimana mereka kini bersiap untuk mencegah harlan meluncur meluncurkan kapal dip yang membawa hulu ledak ke bumi smith yang berhasil menyusup ke sistem pertahanan mereka dirinya mengatakan waktu peluncuran hanya tersisa 4 menit 30 detik namun mereka mendapatkan sedikit kendala yang mana senjata-senjata yang terpasang pada smith setelah dilucuti oleh casca dan anak buahnya atlas yang melihat barang rongsokan tergeletak pun mendapatkan sebuah ide dan memanfaatkannya menjadi sebuah persenjataan smith dan inilah pertarungan mereka berdua melawan casca dengan para pasukan oke Google bertahan dari serangan-serangan para pasukan robot AI atlas berada dalam posisi terpojok dimana saat dia dalam keadaan terpojok atlas melihat sang kolonel dari kejauhan yang tengah memegang senapan dan memintanya untuk pergi karena sang kolonel akan meledakan tempat tersebut dengan menembakkan cairan thermal tak ada pilihan lain bagi atlas selain meninggalkan sang kolonel yang akan mati sahit lalu sang kolonel pun menghancurkan tempat tersebut dan sedangkan atlas yang berhasil keluar bergegas untuk mencegah peluncuran pesawat di terlihat drone made in harlan tengah menyerang atlas dan smith namun dengan analis dari sistem smith yang tepat dan akurat atlas berhasil menghancurkan mereka dengan hanya menembak salah satu drone yang berada di atas bangunan semua pasukan pun berhasil atlas hancurkan namun tiba-tiba buncullah harlan bersamaan dengan pesawat di yang lepas landas menuju planet bumi dalam keadaan terpojok itu atlas harus berpikir cepat untuk mencegah pesawat di dimana atlas meminta smith untuk meretas sistem dari hulu ledak demi mencegah terjadinya ledakan di planet tersebut yang bisa menghancurkan atmosfer dan membunuh mereka semua di tengah-tengah smith yang meretas sistem tersebut atlas menemukan sebuah senjata yang tergeletak lalu dirinya mengambil senjata tersebut dan memasangkannya ke dalam tubuh smith dan saat peretasan hampir selesai atlas pun lalu menembak pesawat tersebut dan berhasil dengan sangat tepat waktu kini mereka harus segera menghindar dari bongkahan bongkahan pesawat yang bisa menimpa mereka namun saat atlas tengah berlari atlas kembali berputar dimana kini pilihan dia adalah melawan harlan satu-satunya robot AI kurang ajar yang masih tersisa smith pun merekomendasikan atlas untuk menggunakan bom ion namun karena tenaga yang tersisa hanya tinggal sedikit atlas lebih memilih untuk bertarung dengan harlan terjadi pertarungan di tengah-tengah tumpahan larpa harlan cukup mudah mengiris-ngiris robot smith menjadi beberapa bagian dengan pedang miliknya yang begitu tajam bahkan harlan juga berhasil memecahkan kaca dari robot arsi dimana itu membuat tekanan udara yang bocor sampai-sampai atlas harus menggunakan alat oksigen harlan kembali menyerang atlas dimana pergerakannya yang sangat cepat membuat atlas kewalahan lalu atlas meminta smith untuk membaca pola dari serangan harlan dan dari situlah atlas mampu menahan harlan dan namun ternyata harlan mampu menyambungkan tangannya kembali seperti cak cak dimana dia menyerang atlas sampai-sampai atlas tak sadarkan diri bahkan dinyatakan telah tewas saat alat pendeteksi detak jantung tak menemukan tanda-tanda kehidupan dari atlas activate defibrillator namun smith mencoba menyelamatkan nyawa atlas dengan cara memberikan efek kejut dari tenaga listrik dimana dia benar-benar memenuhi janjinya sebagai robot yang patuh terhadap manusia tak kalah dia melindungi atlas meski dirinya mendapatkan serangan-serangan dari harlan harlan pun mematikan smith dengan menghancurkan baterai yang tertanam pada robot arsi dan saat harlan akan menghabisi atlas yang tengah tergeletak ya ternyata itu adalah tipu daya seorang wanita terhadap pria yang mana atlas berpura-pura mati demi mengelabui harlan agar dirinya tak mampu membaca apa yang akan atlas lakukan dan harlan pun kini dipastikan tamat setelah CPU yang atlas butuhkan dicabut dari isi kepalanya namun tersisa baterai 1% dari robot arsi yang mana smith yang masih aktif pun mencoba mematikan sistemnya sendiri demi menjaga suplai oksigen yang atlas butuhkan tetap terpenuhi hingga datangnya tim dari KBI yang mengevakuasinya layaknya film Laducing yang selalu datang setelah semuanya selesai atlas berhasil selamat dimana tim dari KBI berhasil datang untuk mengevakuasinya dan film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati